What's up school fans, balik Banggorki Padilla Dan hari ini kita akan melakukan NBA preview Dan ini video udah di request nih Dih banyak banget yang minta lo Untuk minta gue bikin video sama lo Gimana nih? Gue sebenernya gak sempet ngeliat juga Untuk gue scroll sampe paket data gue abis Saking banyak ya Saking banyak ya, oke Hari ini kita akan melakukan NBA preview Kita tau NBA akan mulai tanggal 23 Di Jakarta Jadi Dih, pertanyaan pertama dulu lah Kita santai dulu Menurut lo Layang Jelobol gimana nih? Kok di cut nih dari Detroit Pistons? Oh itu udah jelas kan Pastilah dia di cut gitu kan Bahkan gue juga menyaksa Tistons bakal masukin dia ke G League gitu kan Bukan buat di Detroit Pistons gitu Dan hal yang lumrah, hal yang wajar Dan tanpa bermain sekalipun juga di preseason Highlights nya bahkan hanya ada klip dia Di salah satu twitternya Pistons Yang dia lagi latihan kan Dan menurut gue ya bukan hal yang mengejutkan lah Lagi reverse layup tuh gue inget banget Iya Berarti orang dalemnya kayak kurang kuat sih kalo menurut gue Dih, kita pertama-tama ngomongin off season dulu lah NBA off season nya busy banget Banyak tim yang sudah improve Mereka ingin mencoba mengalahkan Los Angeles Lakers Tahun ini yang kita tau sebagai defending champion Dan kalo lu paling favorit kira-kira Best off season move nya siapa? Off season move gue ngeliat justru bukan yang dilakukan pemain Bukan juga Apa ya Big name player yang pindah dari satu tim ke tim yang lain Tapi gue ngeliat justru Sixers ya melakukan move Yang dilakukan oleh Daryl Morris sebagai boss baru mereka gitu ya Bersama dengan Alvin Brand melakukan move Yang menurut gue Akhirnya setelah sekian lama Sixers Membuat tim yang Mungkin hanya berdasarkan fantasy atau Mana yang jago-jago di kumpulin Bukannya ngeliat Oh kita ada punya dua piece yang menurut gue Ya Jacqueline Hyde sih Bisa jadi MVP bisa juga bermain sangat buruk Ada Embiid dan ada juga Ben Simmons Dan sekarang yang dilakukan oleh Daryl Morris adalah Mengkomplement dua pemain ini yang udah merupakan Marky player dari Sixers Dengan mengisi roster yang sesuai dengan Apa yang dibutuhkan oleh dua pemain ini untuk bersinar Dan ini yang membuat gue berpikir bahwa Sixers yang sekarang ini Setelah tahun lalu juga gue sempat memfavoritkan mereka ya Sebelum covid ya Untuk menjadi salah satu tim yang bisa Berbuat banyak di NBA Sekarang nampaknya lebih serius lagi gitu Off season moves nya dari segi roster Dan juga coaching staff Menurut gue ini bisa menjadi Salah satu move of the season Untuk Sixers Upgrade penampilan mereka di season kali ini Pelatihnya tapi jagoan lu lho Doc Rivers lho Lu tau kan Doc Rivers tuh tahun lalu Lu bilang bahwa Doc Rivers nya di pelatih ini agak susah nih Untuk Clippers ya Nah untuk Sixers kira-kira apakah situasinya akan berbeda? Untuk Sixers Masuknya Doc Rivers ini sebuah Hal yang sangat refreshing Doc bisa menawarkan yang berbeda buat Sixers Namun yang selalu gue katakan Doc Rivers adalah pelatih yang bisa membawa tim menjadi hebat sekali Atau hancur sama sekali Itu yang terjadi juga di Clippers Dengan meltdown mereka di bubble playoff kemarin Itu bener-bener di luar berdisi kita semua Clippers membuang pertandingan dengan lead yang sudah sangat nyaman Dan dibahas lagi dong gue sakit hati ntar Iya dan juga bagaimana dia menghandle keadaannya locker room Menurut gue tidak di handle sebaik apa yang semestinya Dengan hal-hal yang terjadi di high closed doors Antara Paul George dan juga Kawhi Semoga di Clippers untuk musim ini gak seperti itu lagi Ada pengertian yang lebih baik dari dua mega bintang Clippers ini Sedangkan buat Doc Rivers di Philadelphia Start yang baru Dengan roster yang menurut gue juga sangat-sangat potensial Tapi kembali Doc Rivers is Doc Rivers Masih ada kemungkinan dia bisa choke juga Menjadi head coach dari Sixers Namun gue melihat Ini adalah sebuah tantangan yang dibutuhkan oleh Doc Rivers Kembali lagi ada di East Coast juga Sixers akan berbuat banyak Top 3 mungkin di East akan bisa dicapai juga Sedikit lebih baik lah Untuk jumlah kemenangan mungkin bisa nambah 7 atau 6 Dari season lalu Kalau gue dibawa Doc Rivers Gila sih emang Doc Rivers di dramanya belum habis tuh Sama Paul George masih saling ini Nyindir-sindiran di podcast ya Tapi gue juga suka sih dengan move-nya Sixers Apalagi juga mereka sekarang ada Shake Milton Shake Milton dari band Amerika juga menurut gue bagus Dan itu satu pemain yang gue bilang bisa surprise Mungkin juga bisa jadi most improved player season ini Nah itu kalau dari Adi Kalau dari gue, gue sebenarnya pusing antara Atlanta Hawks Atau Portland Trailblazers Tapi kalau gue akhirnya Mempunyai konklusi bahwa Portland kayaknya Oke karena Mereka itu menambahkan seorang Robert Covington Yang menurut gue tuh akan Akan penting banget untuk Defensi mereka Dan memang itu adalah kekurangan mereka Dari musim lalu Lalu juga ada Zach Collins sekarang Yang udah sembuh lagi gak cedera Gary Trent Jr. I think juga dia punya tahun yang pembuktian Kok gue gak salah ya Kemarin tuh Gary Trent Jr. Nolak offernya dari Portland Sehingga he's bearing on himself To have a big year Agar dia dapet big paycheck nantinya So itu kalau dari gue Gue gak boleh lupa masih ada Ennis Cantor juga Ennis Cantor juga masuk ke Portland Dengan masuknya Cantor Keluarnya Whiteside Yes Upgrade yang luar biasa Dan siapapun tim yang Mengeluarkan Whiteside menurut gue Itu akan mendapatkan impact yang paling positif ya Dan Cantor dari segi defensively Dia akan memperkuat Portland Namun sangat sayangkan Belum ada backup yang ideal buat Dame Yes Ini untuk season yang Walaupun dipotong 10 games Menurut gue masih cukup berat Buat Dame untuk perform Di semua game itu dengan baik Namun dia adalah monster yang luar biasa kan Bahkan di Bubble kemarin pun Dia menunjukkan performa Yang menurut gue Akan di carry over Ke awal season ini Dan ini membuat Menjadikan Dame sebagai salah satu kandidat juga Untuk mungkin Menyabat MVP regular season Dan nanti kita akan bahas juga Kita jelas pasti bahas Ya dan jagoan lu Melo Masih ada di tim ini Dan itu I think It's a great move Untuk mereka resign Melo Karena Melo pun juga Kalau kita lihat cocok kayaknya Dengan Damian Lillard Dari sisi leadershipnya Dan mereka juga main bareng Happy Jadi menurut gue Itu juga adalah Satu langkah yang penting banget Yang di secure Sama important trailblazers Dan menurut gue mereka akan improve Season mendatang ini Oke Itu dari tim yang paling improve Dan kita tahu Juara bertahan pun Los Angeles Lakers Juga semakin improve ya Kalau menurut lu Dengan tambahan Yang ada diambil Dari tim Lakers ini Seperti Montrez Harold Dennis Schroeder Mark Gasol Wesley Matthews Apakah Mereka sudah punya tim Yang bisa membuat mereka Back to back championship season ini? Potentially ya Karena upgrade di semua aspek Menurut gue Gasol selalu memberikan adisi yang fantastis juga Sebagai big man yang begitu versatile Harold masuk juga Ini membuat tentunya Semakin menakutkan kekuatan dari Lakers Dan mereka sudah Gue pikir siap ya Untuk mengatasi perlawanan dari Clippers Yang tentunya dalam keadaan marah Mereka lapar juga gitu kan Ingin tidak lagi memulangi kesalahan-kesalahan Jadi season lalu Beberapa anomali terjadi Di play-offs yang bubble kemarin Buat Clippers Sehingga mereka Tidak tampil maksimal sesuai dengan Apa yang diharapkan Namun ya itu tadi Lakers Sudah mempersiapkan senjata-senjata baru Yang justru membuat tim ini refresh lagi Menghidupkan juga lagi semangat Dari Lebron James Yang lakukan dari season ini Akan mungkin sedikit lebih Banyak fokus untuk supporting cast Kepada Anthony Davis ya Karena AD Untuk gue adalah Pemain basket terbaik saat inilah Wow Hot takes Hot takes Dan kalau Lebron mungkin sadar diri Dia akan sedikit ambil langkah mundur Dan biarkan limelight ini ke AD Lebih banyak ya Karena waktu di season lalu pun Jadi AD sempat take over Tapi Lebron mengambil alih lagi Akhirnya di play-offs menuju final Dan ini menurut gue Sebuah langkah yang mungkin harus diambil Karena Lakers harus benar-benar juara ya Dan Lebron Ya Lebron bisa Lebron gitu kan Ya Ya To go back to back I think Sangat mungkin Amin Dan yang paling menarik menurut gue dari Lakers itu ya Komposisi timnya Komposisi timnya kita lihat Mereka kehilangan seorang Ray John Rondo Danny Green Lalu juga Javel McGee Dwight Howard Kalau gue lihat tadi ya Dari komposisinya Mungkin untuk regular season Kayaknya timnya lebih bagus Untuk regular season Untuk regular season Untuk Lakers Regular season bukanlah hal yang penting Untuk mereka menginca top spot Top seat Itu udah Mungkin ada pertanyaan Dapat adalah bonus Ya Yang penting di play-offs Penggilan dari Dari AD Dari Lebron Dan kawan-kawan ini Di play-offs Nah mungkin memang Kayaknya AD dan Lebron Bisa lah ini Untukin tentang yang lain Karena kita tahu Danny Schroeder Montres Harrell Wesley Matthews juga Kayaknya belum punya pengalaman Untuk bisa masuk ke NBA fans Sedangkan kalau kita dulu lihat Ada Danny Green Ray John Rondo Semuanya udah pernah menjadi NBA Champion Jadi itu kenapa menurut gue Ini menarik nih Lakers di play-off nanti Kalau di regular season Gue gak Gak worry Karena menurut gue Players that are underperforming Mungkin di team-teamnya Sebelumnya Padahal potensinya ada Gitu kan Dan mereka lapar Untuk membuktikan bahwa Mereka bisa juga Untuk menampingi Lebron dan ini Main puzzle tetap Lebron ini Gitu kan Ada juga Gasol Adisi yang menurut gue Kembali Ini membuat semuanya Menjadi Kian Mengelucut Kepada Lakers To defend Their championship Tapi masih kita gak boleh lupa Talent Horton Talker Itu gila banget Kok menurut lu Lu melihat THC Di 2 game Pertamanya gimana He's ready He's ready He's ready Gak cuman Sekedar di rotasi Tapi juga Bisa memberikan yang baru ya Dari bench Menjadi energizer bunny juga Namun kualitas Yang dia memberikan itu Gak cuman sekedar Energy Gak cuman sekedar positivity juga Namun He delivers Lakers Jadi Untuk dia mendapatkan double-double Di game Yang waktu bermainnya Mungkin lebih dari 12 menit Sangat mungkin Buat dirinya Untuk bersinar juga Menjadi opsi ke 5 atau 6 Bagi Lakers Untuk menulang angka Karena kita pindah dulu ke East Dimana Kita tau Ya kita tau West punya Beberapa team Bahkan lebih dari 12 team Yang potensinya untuk Memperebutkan slot Di Play-in nanti Terbuka banget gitu kan Sedangkan East Kayaknya lebih Kita udah tau lah Mana-mana aja yang bakal Berbuat banyak Nah kita ngomongin Yanis Yanis baru sign Supermax contract 228,2 juta Dollar Untuk 5 tahun Apakah Menurut lo This is a good move For Yanis To stay in Milwaukee Dan ini Apakah juga Dia punya kesempatan Untuk membawa Milwaukee Juara Mungkin dalam 5 tahun ke depan Yanis Menurut gue sih Dia emang Ga akan kemana-mana gitu Bucks adalah opsi utamanya Dan buat Bucks ini adalah Apa ya Win or Go Plus Oke Dan ini sudah menjadi Semacam Keharusan buat Yanis To deliver the season Namun masalahnya adalah Prosternya sangat tipis Editionnya bagus Cuman Dikorbankan adalah Kedalaman squadnya Dan ini membuat gue juga curiga Walaupun mungkin Yanis Akan tetap perform dengan Stats yang mungkin Tetap membawa dia menjadi Kandidat MVP Kemudian juga Bucks Tidak mungkin terlempar dari Top 2 Di Eastern Conference Tapi menurut gue Untuk berbicara banyak Justru Bucks adalah Tim yang bisa menjadi Tim yang mengecewakan Buat banyak pengemar NBA Kalau kita bicara mungkin Di East ada tim yang Maka mengecewakan Selain Atlanta Hawks menurut gue Yang terlalu banyak opsinya Setelah move yang mereka lakukan gitu Bisa juga Bucks yang mungkin Tidak deliver lebih dari Second round lagi Di playoffs Nah kalau menurut lu kan Si Hawks ini kan Banyak addition ya Kita tahu ada Bogdan Bogdanovic Rejon Brando Danilo Gallinari Menurut lu Apakah ego Yang akan bisa menghambat Mereka kan Kalau kita lihat kan Wah Rejon Brando nih Sama Trae Young gitu kan Mungkin bisa jadi Mentornya Trae Young Tapi menurut gue juga agak susah sih Kalau lu gak akan bisa Mainin Trae Young Sama Rejon Brando Barangan kayaknya Sedangkan Trae Young Pasti main at least 40 menit Jadi Kalau lu tadi bilang Mereka bisa aja gak Sukses tahun ini Kalau menurut lu kira-kira Ada apa sih alasannya Yang lu bisa pikir Sampai Kalau Atlanta Hawks itu bisa Mungkin Gak sesuai Expektasi kita semua lah Hawks dengan roster yang ada Dengan moves Yang mereka lakukan Di off season Harusnya menjadi Top 3 team Di East Tapi untuk mereka Deliver Itu masih menjadi Pertanyaan yang sangat besar I don't think they have Apa ya Kan kalau lu mau bikin team Yang bisa berbicara banyak Down the stretch Di playoffs Lu harus punya Korban pemain yang bisa berkorban Ya itu lu bilang tadi Ego dan lain-lain Itu I don't think Roster ini bisa Memberikan itu Berbeda dengan Lakers Dan Lakers pun Udah punya Championship yang begitu banyak Untuk fall out Kayak Siapa aja yang on board Mereka kan Tau lah Perannya masing-masing Schroeder Bahkan Gasol Di tim ini adalah Secondary Power Daripada First option mereka Yang ini AD dan Lebron So you have to support AD dan Lebron Nah kalau di Hawks Semuanya Level playing field Piecesnya begitu banyak Piecesnya bagus-bagus Puzzlenya Banyak kan Tapi ketika lu Mempersatukan ini Dan harus ada yang mengorbankan Misalnya dari scoring wise Harus ada yang mengorbankan diri Defensive Bahkan yang menjadi pertanyaan adalah Rondo Dan juga Trae Young Apakah mereka bisa Berkolaborasi ideal Masih punya banyak sekali Pertanyaan tentang itu Jadi Apa yang coba dilakukan Menarik Seru tentunya Dan kira yang nonton juga seru Karena make or break juga Seperti Bucks gitu kan Either lu sukses banget Dengan Rekor di atas 500 gitu Tapi menurut gua Gak akan semudah itu Dan Hawks akan struggle Untuk bisa masuk Di peringkat 6 atau 7 gitu Iya Lloyd Pierce Kerjaannya banyak sih Cara mikirin Nah itu tadi Atlanta Hawks Sekarang kita ngomongin Tentang satu tim Yang banyak fans ya Bandwagonnya mungkin sekarang Brooklyn Nets Nah Brooklyn Nets Ada KD Ada Kyrie Pelatihnya Steve Nash Asisten coachnya Gua mesti gak tau Kenapa Amor Stodemire Tapi Tapi One two punch Mungkin Mungkin Amor Mike D'Anthony Gak boleh lupa Jamannya mereka semua itu Tapi Menurut lu Apakah Nets Dengan kondisi tim Menurut gua lumayan deep sih Masih ada Spencer Dean Weedy Caris Lovard Joe Harris Menurut lu Apakah ini Tim udah setara Dengan Miami Heat Dan juga Milwaukee Bucks Di Eastern Conference KD akan Setelah 18 bulan Tidak tampil Gitu kan KD akan Menurut gua meledak sih Di Nets Kyrie pun Dengan segala masalah Di belakang Kyrie Irving Tentunya dia akan tetap perform Cuman yang menjadi masalah adalah Ya itu keadaan sekitar tim KD ketika Kyrie pun Ngomong sama media gitu Menurut gua ini sebuah hal Yang di start season Itu kurang ideal Lu mau sampai kapan Untuk Nggak bicara dengan media Lu dihukum Hukum terus Dengan denda demi denda Itu juga kan Gak sehat Buat tim itu Gimana Dia tidak ingin berbicara dengan Pounds Dia hanya ingin berbicara dengan Pounds Dia hanya ingin berbicara dengan Dia tidak ingin berbicara dengan Zoom Dia tidak suka Zoom Maksud gua itu Itu Percaya nggak percaya juga Akan bisa mempengaruhi Keadaan di lapar Karena ketika Kyrie nggak mau Kenapa lu harus mau Iya betul Dan itu akan berkelanjutan juga Namun apa yang coba ditawarkan oleh Steve Nash Yang merupakan Menurut gua adalah Player Favorite ya Karena dia disitu Sudah juga bersama dengan KD Di Berlin State ya Sempat menjadi Coachnya dia juga kan Jadi menurut gua Dari segi Koneksi antara Steve Nash Dengan para pemainnya Tidak ada masalah Namun gua melihat Dengan kurang pengalaman Steve Nash Apabila nanti Nets ada Rekor menurun 5 kekalahan menurun 4 kekalahan menurun How they React to that Kita nggak tahu kan Tapi gua melihat KD akan-akan bisa Meledak di Nets Cuman Untuk bisa Di playoffs Menuncur Menuju final Jadi misalnya Gua masih kurang yakin Dengan Apa yang ditawarkan oleh Roster dari Brooklyn Oke Gua juga masih bilang KD akan bagus sih Top 3 Hot takes gua KD balik jadi Top 3 players In the NBA KD One of the favorites With MVP Yes Regular season Kalau lu berarti Top 2 timnya di East Apakah Miami And Milwaukee Or Ada Toronto mungkin Atau Celtics Toronto nggak Celtics Top 3 Celtics iya Number 1 and 2 Between Brooklyn Sama Wow Tidak milwok Tidak milwok Tidak milwok Tidak milwok Dan terlalu Tidak milwok . Buat dan juga J Develop Coffeynya itu fun ya, itu membuat keadaan di tim ini jadi relax Secara gak sadar, Jimmy Butler itu mengangkat begitu banyak beban ekspektasi Karena lo bosen lah dengan tim-tim yang selalu stable di atas down the stretch buat playoffs Itu kan lo perlu yang segar Butler dan Miami memberikan itu, memberikan tontonan yang berbeda Mereka masuk ke pertandingan penting dengan pandangan bahwa we have to have fun We are smiling, Tyler Harrow menjadi rookie yang di regular season sebelum covid biasa-biasa aja Butler juga biasa-biasa aja, kita sempat mengkhawatirkan ini Heat What are they offering untuk bisa melaju ke playoffs Tapi ternyata di Bubble, Fantastis bersama dengan Portland Dari dua tim yang sangat kita nikmati tonton Ada juga Nuggets disana yang menjadi tim yang mulai banyak yang bisa menyukai gaya mereka bermain Kalau kita udah lama, Nuggets kita udah lama Kalau sekarang ya banyak lah bandwagonnya Jamal Murray Sama Nikola Jokic Dan menurut gue Heat bisa juga menjadi salah satu tim yang mengecewakan di season ini Karena mereka udah pasti gak bisa masuk final lagi Dan bukan tidak mungkin justru sulit juga untuk bisa loas dari first round Dan ini bisa menjadi cycle yang sayang dilewatkan oleh mereka untuk melakukan upset di final season lagi Oke sebelum kita masuk ke masalah individual awarding Gue mau balik lagi ke West Satu penantang utama Los Angeles Lakers di Western Conference Banyak yang mau Houston Rockets untuk bisa menjadi penantang Tapi kalau gue melihat John Wall sekian tahun tidak bermain Cousins juga sama Harden belum bisa dikatakan dia on board Untuk membantu Wall dan juga Cousins membawa Rockets menjadi tim yang dia takuti gitu Dan gue khawatir sih Cousins kalau Cedera lagi John Wall kalau Cedera lagi Ini tim apa ya Kayak dia put all the chips into one hand Dan sangat beresiko gitu Dengan-dengan dua pemain ini kaliber All-Star Tapi dua pemain ini Runtan Cedera Dan gue gak tau sih gambling apa ya Ketika mereka masuk kali ini Tapi juga tidak mengelola on board Harden yang langsung otomatis gitu Karena tim lo udah training camp Lo masih di luar dan lo masih jalan-jalan Di kota-kota yang berbeda Latihan-latihan katanya Sama pelatih pribadi Lo masuk overweight Walaupun lo bisa ngeliat Harden badannya aneh ya Bisa cepet banget dulu, udah cepet juga naik gitu kan Dan gue yakin dia bisa in shape in about 7-14 days gitu Tapi lo udah menaruh begitu banyak-banyak baggage Dan juga begitu banyak kekhawatiran terhadap fanbase Houston terutama Belum lagi terhadap tim itu sendiri di dalam gitu kan Karena kondisinya mungkin tidak se-ideal itu Dengan ada satu pemain yang bisa mengatur club lebih besar dari timnya gitu Gak sehat menurut gue Gak sehat banget Opsinya adalah mungkin offload Harden Mungkin kayak East Coast ada Sixers yang berminat di sana Namun tentunya trade-nya akan melibatkan mungkin tiga tim gitu kan Untuk membuat ini ideal Mungkin ada blok dan juga yang bisa ikut bicara di situ Tapi menurut gue Apa yang dipertunjukkan oleh James Ini mengecewakan dan mengkhawatirkan Jadi gue melihat walaupun mungkin Houston bisa menjadi penantang Namun ini masih jauh dari ideal Jadi gue melihat Clippers dan Nuggets yang menjadi dua kandidat utama Untuk menulitkan LA Lakers dengan roster yang mereka miliki Dan juga dengan apa yang sudah disajikan di season lalu Iya betul sih Kayaknya Clippers juga upgrade ya timnya dengan ada Cersei Baka Dan juga Luke Canard Sedangkan juga Nuggets Udah ada one more year of experience under their belt After a long long series of playoff kemarin Dimana dua kali comeback dari ketinggalan 3-1 Jadi ya gue juga setuju sih antara dua tim itu Nah sekarang kita akan masuk ke individual awards Yang paling pertama jelas adalah Rookie of the Year Calonnya banyak banget Mungkin orang juga banyak yang suka dengan Lame Lowball dan juga James Wiseman Apa yang terjadi dengan The Ball Brothers ya Shooting mereka gayanya selalu menurut gue unorthodox Mungkin nanti ini setolah di backyard Mungkin dulu bapaknya dulu lapar bol ngajarin seperti itu formnya gitu Tapi kalau gue sih agak unik pilihannya Gue mau memilih seorang Tyrese Halliburton Di Sacramento ini gue lihat dia punya potensi untuk menjadi triple double threat Almost every game Apalagi juga mungkin dia punya kesempatan termain bareng dengan De'Aaron Fox Kayaknya juga kayaknya Sacramento Kings Kayaknya cinta banget sama dia Jadi karena banyak opportunity dia bermain nantinya Nah kalau lo nih pilihannya Gue jatuhnya kepada Killian Hayes Waduh gila Killian Hayes or Obi Topin ya Dua namanya menurut gue bisa menjadi kandidat Rookie of the Year Namun melihat dengan roster yang dimiliki oleh Pistons Yang tentunya minim sekali pemain yang bisa tentunya bermain stabil Dan juga kesempatan buat Killian di bawah Heroes Ini menjadi momen yang harus diambil dengan dua tangan Killian sudah menjadi pemain orang lebih dari 2,5 tahun gitu kan Di Europe Jadi umur 16 itu sudah bermain profesional Dan mungkin itu bisa di carry over Harapannya mungkin seperti Luka Namun sulit juga ya Bisa mengikuti kaliber yang sudah dibuka jalannya oleh Rookie season-nya Luka Rookie season-nya Porzingis juga ya Setelah dari Europe mereka tampil fantastis di season opening debut mereka di NBA gitu Tapi gue beneran Killian memiliki kapasitas itu dan timnya tepat untuk membuat dia menjadi main guide Untuk bermain dengan menit yang banyak Tentunya ini membuat dia akan lebih bisa mengeluarkan kemampuannya Dan OB topnya di next juga preseason ini sudah menunjukkan beberapa tanda bahwa Dia bermain bisnis Dan ini penghidupkan lagi The Mecca Yang gak usah lihat jersey-nya jersey-nya hancur semua Palingnya permainannya di sekitar OB nanti bisa membuat ya menarik lagi lah OB eksklusif banget sih Dia juga tadi udah mendapatkan pujian dari Coach Tipe dulu Dimana katanya tiap kali ada OB itu Energinya Nyx beda banget Dia local guy Hometown banget Jadi pasti akan banyak banget yang cinta dengan dia So that's not a bad pick Gue tanya mikirnya kok gak OB topin mungkin James Wiseman Cuma kayak bosen aja kok jawabnya James Wiseman Karena James Wiseman menurut gue harusnya Oh obviously lah dia bisa oke lah Anthony Edwards Dia yang mau main basket Mau main football Dia yang mau main basket Kenapa lagi first pick Makanya gue juga gak tau sih gimana Tapi gue harapkan sih Bisa membantulah Minnesota Nah itulah Minnesota gitu Makanya kenapa Every single season mengecewakan gitu Ya apa ya Cats sekarang udah ada D'Angelo Tapi ya udah sebatas itu aja Maksud gue Baru Rio balik bisa membuat ini juga berubah gitu Enggak juga kan Selalu season Setelah mereka Ya melewatkan momen untuk juara Mungkin ketika ada KG gitu Ya ini sudah menjadi Cerita yang standar Buat mereka gitu Dan ya Minnesota Dan juga mungkin Mullen State akan underachieve sedikit ya Karena ya sama seperti Minnesota ada bawaan KG Wiggins juga kita gak tau Akan menetapkan Wiggins yang seperti apa Namun Off season kayaknya dia Hatian sih di James Kayaknya sih oke sih dia Cuman ya Kalo tau sendiri lah Ya Wiggins Ya kalo gue sih masih bilang gak gitu cocok sih Di sistemnya Warriors ya Kalo gue sih pengen dia Mungkin di-trade dengan talenta yang lain Apalagi kita tau juga mungkin Clay Thompson cedera ya Nah kita gue nanya dulu ya Sebelum kita ngomongin MVP Golden State Warriors Dengan cedera nya Clay Thompson Apakah bisa masuk NBA playoff Menurut lo? Masih bisa Masih ada harapan Walaupun Harapannya tentu Klay bermain ya Yaitu Klay bermain Maka Golden State akan menjadi kembali Ancaman yang Yang nyata Buat Lakers Buat Clippers Buat Luggets Tapi dengan hilangnya Clay Tentunya ini membuat sedikit kendala Untuk second scorernya Warriors gitu kan Dan mungkin akan coba diambil Lo Wiggins Mungkin Wiggins Lo Wiggins gitu Lima pertandingan oke banget Pertandingan ke-6-7 Hancur banget Dan kembali Kita ragu dengan kualitas Yang dia-dia milikin gitu kan Dan ini Membuat tentunya Menjadi kendala Dan gue juga belum meyakin Steph bisa bermain Full season gitu Kalo cuman Menyisahkan Draymond lagi Draymond kalo sendirian He doesn't fancy gitu Entah kenapa Dia emang Gak bisa untuk carry Satu franchise gitu kan Ya itu membuat kendalanya Buat-buat Warriors Masih-masih sulit lah Untuk masuk playoff Di peringkat Mungkin Tidak lebih dari 6 Bisa Namun masih long shot Bersama dengan Mavs Mavs juga long shot Kalo misalnya Porzingis Tidak sehat Ya Porzingis sama Mavs Agak susah juga sih Kalo emang Porzingis gak main sih Oke Tapi Luka Donces Kita ngomongin Donces Kan selalu ngomongin Bridgingnya pas nih MVP pas Leading kandidatenya adalah Luka Donces Nah kalo lo jagoin siapa jadi MVP Apakah ya Anis bisa Tiga kali berturut-turut Enggak Nah ya Ya Anis akan tetap Menunjukkan performa dia Yang fantastis Regular season Dengan average Di atas 28 points Itu sangat mungkin Pokoknya line dia akan sangat bagus Namun Tentunya yang memilih juga Tidak capek gitu Kayak You go for the regular season record Oke Tapi Every time you reach the playoffs Hasilnya selalu sama Dan gua gak khawatir Hasilnya akan sama lagi Buat Bucks Sehingga Ada apa ya Voter 50 Percaya gak percaya itu ada Dan mereka akan mencoba Mungkin melirik Yang segar Yang baru Yang Menurut gua Luka sangat masuk akal Karena Dia akan menjadi monster buat Mavs Namun lagi-lagi Supporting cast dari Mavs Tidak akan terlalu banyak mendukung dia Sehingga Itu tadi Dia akan take over Begitu banyak points Rebounds Assist dari tim ini Dan membuat dia menjadi Monster di statistics Namun dari segi permainan Bila Mavs tidak masuk playoffs Tentunya juga Akan sulit Dia terpilih Untuk menjadi MVP Mungkin Siapa ya Pasti buruk kali itu Team yang terburuk Tapi MVP Terakhir Iya oke sih Oke sih Untuk Mavs Kalo triple-double dulu Average Dan Donchich mungkin juga Untuk melakukan itu Gitu kan Percy English Menjadi Pemain paling penting Buat Donchich Mula dia tidak Ya kan dia dari awal Gak bisa main Kalo misalnya Dia gak bisa sehat terus Mavs Kumpangnya juga Berat Gue denger Sempat ada Berat mobil Katanya mau diambil Wah iya Tapi kayak rumor aja Kayak long shot Kayak long shot Tapi kalo misalnya Itu terjadi Kita baru bisa berbicara Donchich Untuk mengganggu Perolehan MVP lah Idealnya Sebenarnya AD Menurut gua Sama Gua juga Tadi baru gue mikir AD sih Idealnya Idealnya Cuman kan Ya itu tadi Terikantung Lebron juga AD adalah pemain terbaik Dia yang demik Cuman ya itu Lebron James Apakah dia akan rela AD menjadi Focal point dari tim ini Menjadi wajah utama Tadi lu masih Agak sangsi Jadi gua melihat Candidate MVP Agak diluar Dari kebiasaan Mungkin banyak pemilih Deng Wah Deng Tapi emang dia pasti Akan bagus sih Statistiknya Menurut gua Sama seperti Donchich Dia bisa deliver Tiga puluh Tiga puluh Post points Tapi semua tergantung Blazers Apabila Blazers tidak finish Mungkin di peringkat Empat Atau tiga Akan sulit juga buat Buat-buat team Untuk bisa meraih titel Tapi menurut gua Individually Dia salah satu Yang terbaik Dari segi stats Dan juga penampilan Di beberapa season ini Mengelucut kepada Dame Tapi kan Dame sering kali Di snub juga Sering All-star nya juga Snub sering Ini mengkhawatirkan Buat-buat gua Karena marketnya Portland Padahal Portland Adalah tim yang Jeladih harinya Adalah tim yang Bisa berbicara Banyak di West Dan menunjuk Conference Finals Karena ini Kita masih belum tahu Blazers Dengan banyaknya Pergerakan mereka Yang oke banget Dan lu juga setuju Tadi kan Hopefully sih Bisa membawa Dame Menuju titel MVP Yang itu yang gue harapin Saya harapin Saya harapin Dia sangat-sangat Layak untuk Mendapatkan Titel MVP Dari apa yang sudah Dilakukan Tidak hanya Mungkin di season nanti Itu pilihan yang bagus Dame Nillard Gua cukup Gua pilihnya Tetap Luka Doncic Karena menurut gua Luka Doncic Udah di Sama Adam Silver Udah mulai Di build Sebagai nanti Jadi franchise Jadi face off Di NBA Jadi itu kenapa Menurut gua Ini namanya dia Lagi mau dinaikin Kan Yanis sudah nih Kayak lima tahun ke depan Iya it's not working Tapi kayak lima tahun ke depan Kayaknya akan Luka Doncic Oke pertanyaan terakhir Sebelum kita kelamaan Ngobrol ya Final Prediksi final aja Langsung kita Final Lakers pasti Dari West Wow Pasti ya Conference finals Gue berharap Nuggets akan Masuk Balik lagi dong Sama kayak kemarin Emang itu yang masih Menjadi Matchup yang ideal Terlepas dari Clippers Tapi gua Sangsi Clippers Akan bisa Masuk ke conference finals Dan gua melihat Nuggets bisa memberikan perlawanan Walaupun Mungkin mereka akan fall short Untuk masuk ke final Dari West Dari Lakers East Nah ini Ini masih menjadi Banyak yang bilang Brooklyn Nets Tapi menurut gue Farfetch banget KD just KD Emang dia berbahaya Gue berharap Dari East Sixers sebenernya Tapi ini adalah harapan Gue di season lalu Namun ya Mereka Chope dan Apa ya I don't know But I have a believe in Doc 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 lagi dalam keadaan He's hurt Dari apa yang terjadi Di Clippers Behind the scenes Semua Soalnya menganggap Bahwa ada kekacauan Disana Dan Doc menjadi Salah satu penyakitnya juga Gue berharap sih Sixers bisa Bounce back Mereka bisa Dengan roster ini Mengakali perlawanan Bucks Perlawanan dari Nets And make it to the finals You know what Gua setuju Gua setuju Dengan Gue setuju Dengan breakdownnya Adi Kayaknya ada Pembuktian mungkin Dari Doc Rivers ya Mungkin juga Doc Rivers Lebih cocok Kalau di Eastern Conference Mungkin Kita gak pernah tahu Siapa tahu Menyampingkan Tatum and the Celtics Bahkan dalam Conversation MVP pun Tatum juga bisa Masuk disana Sama dengan KD Dari East Tapi ya itu Gua melihat ada Something yang Membuat Doc lapar Doc Ingin membuktikan Bahwa Bukan final hurrah Tapi Ini adalah Remedy Dari sakitnya Jadi Clippers Dan roster Yang diberikan Yang tadi gue bilang Management dari Sixers Kali ini Mereka serius Kali ini Mereka mencoba Mengkomplement Yaitu Pieces yang luar biasa Dari Embiid Dan juga Dari Ben Simmons Dan Gatau kenapa ya Tapi kayak Udah semuanya Online aja Ada Doc Ada Embiid Dan kemudian Pieces lainnya Mengikuti Bisa mempush Sixers Tidak juara Namun Di final Bisa Mengambil Dua game Dari Lakers Kok gue sih Kan ada Danny Green aja Danny Green tuh Biasanya masuk final Kepada dia Jadi Dia yang bawa Hoki tuh Jadi Online aja sih Semuanya Mungkin Doc abis Kurang Disukai Mungkin waktu itu Di Clippers Lalu juga Daryl Morey Yang baru aja Keluar dari Houston Rockets Jadi mungkin Bisa aja Hokinya Mungkin tahun ini Hokinya mereka Untuk bisa masuk Ke NBA Finals Daryl Morey tuh Udah berapa kali Tinggal sekali lagi Menang Bisa masuk ke NBA Finals Tapi gagal terus Jadi Gue percaya Sixers Gue juga suka dengan Rookinya mereka Tyrus Maxi Jadi gue rasa Mereka akan masuk Final di East Kodius I would like to say Lakers Tapi Gak mau Jadi But my heart Why not the Nuggets Why not the Denver Nuggets Menurut gue Denver Nuggets Again Philadelphia Sixers I think that I think that's gonna be fun So Itu adalah Preview NBA Dari gue bersama Adi Disini kita seru-seruan aja Jadi gue pengen juga tau Pendapat kalian Tentang pendapat kita Kalian bisa tulis aja Di comment section di bawah So Adi Thank you so much Udah mau selalu nih Kita ketemunya Gue ketemu Adi cuma lagi Kalau gak sebelum playoff Sebelum final Sama sebelum regular season aja nih Jadi Semua harus terima kasih nih Adi thank you ya Thanks man Thanks man Yes thank you banget Selalu sudah mau diajakin Sambil kita ngopi-ngopi Santai So basketball fans Ditunggu semua Semoga kalian juga enjoy Dengan preview kita sedikit Have fun Untuk nonton NBA season ini Kalian bisa nonton Ada yang bisa beli di NBA League Pass Ataupun juga di Video.com Kayaknya bisa Kalau premium Di NBA TV So dinikmatin season ini 72 games Plus ada ancaman covid Jadi siapapun tim yang terkena covid Nanti bisa terkena gue juga Pasti Dan bukan tidak mungkin Big teams yang sudah Mempersiapkan diri Di preseason dengan baik Justru kena ketaka covid Yang bisa membuat Arah mereka Trajectory melalui playoff Terganggu Atau play in Play in tournament Nanti play in tournament is fun Tapi gitu Jadi karena the external Faktornya banyak Yang beliau udah mulai terbang Terbang kan Udah gak main di bubble lagi Jadi Jangan lupa juga Raptors ada di Tampa Itu menguntungan apa Menurut gue Sama aja Sama aja Mereka udah biasa main di bubble Juga ya So it's just a stadium Menurut gue Sekarang ini Semua udah adjust Udah mulai Hidupnya Semua udah adaptasi Semua Jadi Gak terlalu mengaruh Mungkin menurut gue sih But Basketball fans Kita mau denger juga Pendapat kalian Tentang rookie of the year Best offseason move Menurut kalian siapa Ataupun juga MVP Siapa kan Bisa tulis semua Di comment section Di bawah So Ini kalian pas nonton Gue lagi ada di pesawat Jadi gue harus nunggu Baca komen Dari semuanya So Basketball fans Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Adi thank you sekali lagi Thank you Kita udah social distancing juga Jadi aman So Thank you so much For everybody yang udah nonton Jangan lupa Untuk nonton video gue juga Yang lainnya Mungkin kita juga Kita sebenarnya Ngomongin NBA Secara detail juga Kalau saat regular season udah mulai So thank you so much Once again And we'll see you next video Peace Peace